misalnya diketahui AB itu U AB itu faktor U terus A ke F itu V AB berarti kesini ya AFV berarti kesana arahnya perhatikan arahnya nah yang ditanya AB tambah AC tambah AD tambah AF jadi faktor apa nantinya nah kita lihat dulu kita bikin arah-arahnya dulu ini kan tengah-tengah nih kita bikin kalau AB itu U berarti ED itu U juga ya ini U ini pas ya kan kita bikin ini deh kita bikin garis gini ini kan ini kan segi 6 beraturan ya ini segi 6 beraturan ini segi 6 beraturan berarti ini semua garis sama semua ya panjangnya nah kalau ini U ya berarti ini U juga ya kan ini U ya kan ini arahnya sama kan nih sama-sama kesini ya kalau ini V berarti ini V juga ya ini V juga ya tapi arahnya kesana misalnya misalnya ya coba ya kalau ini U kesana ini V kesini berarti BC berapa BC ya BC BC itu berarti BC kan B ke C kesini ya ya kesini kan berarti BC itu sama dengan lihat nih ujungnya nih ujung ini ketemu ujung ini berarti BC sama dengan V ditambah U lihat arahnya kesini ini arahnya satu arah kan V tambah U ini V tambah U BC itu V tambah U nah sekarang kita coba AB AB itu U ya ditambah AC ya AC itu kan kesini nih ya kesini nih AC ya berarti AC AC kan kesini lihat nih segitiga ini berarti AC kan AB tambah BC ya kan AC AB tambah BC AB nya U ditambah BC nya kan V tambah U ya gitu ya nah sekarang AD yang ditanya AD AD ya AD itu kan dia ini kesini sama gak nih ini kesini sama gak dengan ini sama kan anggap aja ini O ya AO kan sama dengan V tambah U kan ini disini nih ya misalnya saya tulis jadi ini V tambah U nih V tambah U ya ini juga nih V tambah U ya berarti kan eh AD ini kesini berarti V tambah U ditambah lagi V tambah U jadi V nya ada 2 U nya ada 2 ya tambah 2 U sekarang AF AF itu kan V ya berarti ditambah V nah sekarang kita hitung semuanya U nya ada berapa itu 2 sama 2 lagi 4 4 U V nya ada berapa 1 2 3 4 5 5 V seperti ini ya 2 1 ve 3 5 5 6 1 2